Intro Oke teman-teman So ya di video kita kali ini Kita akan mencoba untuk menggunakan Naruto ya Naruto B6 ya Naruto B6 yang dari Evolve ya Yang ini nih Zaruto Path ya Jadi ya ini pada bilang nih OP banget Jadi gue udah coba Tapi gue belum coba sampai bener-bener ke upgrade yang terakhir ya Karena katanya mahal sih Tapi gue gak tau Ini sebenernya kalian bisa pake di story juga Karena dia damage nya lumayan ya teman-teman Kalian bisa liat Langsung awal-awal ada 1300 ya Ini gue level 80 sih Kalo gak level 80 kayaknya awal-awal Anu mungkin berapa 800 kali ya Gue lupa pak berapa pak Kalo kalian tau komen di bawah aja teman-teman ya Gue lupa sih pokoknya sekitar segitu 800 selalu gak 900 deh awal-awal Kalo level 0 teman-teman ya Ini gue level 80 kan Dan sekarang ya karena level mentoknya itu 120 ya Jadi gue belum naikin lagi Dan Katanya sih walaupun 120 juga naiknya gak jauh-jauh banget gitu kan Jadi yaudah lah ya So yaudah Ini kita akan coba langsung aja ke infinit Teman-teman kita ke infinit biasa ya Ini gue bawa Bawa begini Gue bawa Gotenks Gue bawa Naruto Gue bawa 3 money cop Karena ya Naruto katanya mahal Bahkan katanya Lebih mahal daripada monyet ya Lebih mahal daripada si monyet Jadi kita gak tau nanti kita liat aja teman-teman ya By the way untuk besok Kayaknya gue bakal Todoroki Kayaknya Kayaknya sih ya Kayaknya Karena gue lagi progress untuk Untuk naikin si Todoroki juga nih teman-teman ya So Yuk let's go Kita langsung aja lah Infinite Ikuzo Ntar kita ketemu lagi teman-teman Kalau misalkan kita udah selesai money cop Teman-teman ya Oke teman-teman Ya Untuk Naruto B6 ya Dujur aja Untuk F4V Rada susah Gak Gak susah banget sih Soalnya dia butuh material-material Dari Story yang paling baru Yaitu yang layer Itu lumayan susah dapetinnya ya Jadi kalian mesti hoki-hokian sih Untung kemaren gue Hoki-nya tuh karena kemaren udah ada di Banner Jadi gue bisa langsung beli ya Nah ini sekarang gue lagi coba untuk Ngejar buat dapetin si Kira Tapi Sumpah jujur aja susah banget pak Buat dapetin si Kira pak Sumpah itu banyak banget anjir Begitu Ilang lagi gue kenabak anjir Gue evolve Eh unit gue malah ilang Imagine gak sih Yaudah lah ya So Ya Untuk evolve Naruto yang benong Sebenernya gak susah-susah banget ya Cuman yang gitu doang Yang layer doang Selain itu gampang sih Kalian cuma butuh bahan dari Yang tempatnya Naruto Yang hidden village Udah gitu doang gampang Oke So nanti kita ketemu lagi temen-temen Kalau manikopnya udah kelar Oke Oke temen-temen Ya ini kita udah di wave 16 Dan Semua manikop udah kelar Sekarang saatnya kita ya Naro Si Si Naruto B6 ya temen-temen Ini si bangke nih Si Apollo Norden Imagine gak sih Ini kalo 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 kalian main infinite Gue nyaranin kalian taruh disini temen-temen ya Ya semua taruh disini sih Karena Karena yang Si Naruto ini Katanya Di akhir-akhir update-nya Dia jadi circle EOE Kan sekarang kalian liat nih Dia masih kon EOE nih temen-temen ya Tapi nanti pas udah di Update-update terakhir Itu dia udah ganti circle EOE Jadi Lebih baik kalian taruh di Bagian yang agak jauh Kayak gini nih Disini kayak bagi sih Nah Kayak gini temen-temen ya Alright Gila gak sih baru nge-spawn Range nya 65 pak Imagine Tapi gue kasih Gue kasih blue op sih Emang sih Kalo gak dikasih blue op Berapa sih 50 Kalo gak salah ya Ya kasih Kalo gak salah 50 dah Ya kalo gak salah 50 temen-temen ya Sebelum dikasih Blue op Jadi ya lumayan sih Awal-awal 50 Dengan damage 1300 Gila Lebih baik daripada Minato Pak Jauh anjir Jauh-jauh ya Tapi ya jelas Lebih susah daripada Minato Dapetin ya anjir Yo Langsung aja temen-temen Kita upgrade aja temen-temen ya Eh by the way Gue lupa ngasih tau ya Kalian Untuk Evolving si Naruto ini Kalian butuh 5 loh 5 Naruto B5 Imagine gak sih Gila emang Nggak ngotak anjir Madao Madao Mau duit mulu anjir Udah lah let's go Kita upgrade dulu temen-temen ya Upgrade yang pertama 750 Cuma nambah 1432 damage Let's go Ini masih kon EOI ya Let's go Upgrade pertama Upgrade kedua 1250 Wow liat nih Upgradenya banyak banget Kalian bisa liat kan Sama kayak monyet anjir Atau bahkan lebih banyak kayaknya Yaudah lah ya Oke Langsung kita upgrade aja Upgrade kedua 1250 Dan dia 2655 damage Not bad Not bad Not bad Uh Masih sama ya Ini range nambah mulu Tadi nih Belum Sekarang baru nambah nih ya Upgrade ketiga Dia baru nambah range 2 Dan nambah 2600 damage lagi Harganya 1500 Let's go Waduh ya Ini buat story aja udah bagus Menurut gue sih Kalian bisa liat damage nya ya Baru upgrade ketiga Udah begini pak Damage nya pak Gila gak sih Ini buat story bagus sih Udah gitu range nya jauh lagi Oke Let's go Kita upgrade dulu 1500 temen-temen Update keempat Dia nambah 2 range lagi Terus nambah 2700 damage Temen-temen ya Oke 10.000 Gila udah gini Ayo menurut gue udah bagus nih Buat story nih 10.000 buat story udah bagus guys Oke lanjut Kita lanjut dulu ya temen-temen ya Upgrade kelima Nambah 20 range Gila range nya pak Imagine Udah 69 nih sekarang nih Nambah 20 Jadi 89 Anjir Terus nambah 3500 ya Damage nya Dan jadi beast ball By the way tadi kalian liat gak Apa Efeknya kayak gimana Eh hapus dong Coba dong Gan Biar gue bisa liat efeknya gan Konannya Konannya Gue pengen liat efeknya dulu nih Sebelum ganti jadi beast ball Temen-temen Kita liat dulu efeknya kayak gimana ya Nyerangnya Apa loe Lu Wah imagine Imagine Udah ke spoiler dulu Wah nanjir Tunggu kita liat dulu Kita liat dulu Kita liat dulu deh Kayak gimana efeknya temen-temen Ini gue bikin Gue bikin high deh Kita biar bisa liat temen-temen ya Let's go serang cepat Penorto gue gak nyerang Nah itu nyerang tuh temen-temen ya Pas dia sebelum beast ball Tuh kayak gitu tuh Kayak Kayak minato waktu itu lah ya Tuh kayak gitu Dan Dia SPA nya 6 Masih sama ya SPA nya ya Oke lanjut Kita jadiin beast ball 1750 ya Jadi update kelima oke Kita liat kayak gimana beast ball Uh jadi circle AOI pak Wajir gede banget pak Anjay Anjay Jadi circle AOI gede banget Imagine guys ya Gila dan damage nya Eh tapi lumayan jauh ya Liat deh Itu upgrade sama Apa lo sama gue Upgrade nya kelima juga kan Oke Ini level 120 ya temen-temen ya Dia 15000 damage nya Iya gak beda jauh sih Beda 1000 doang anjir Iya gak sih Beda 1000 doang ya Gak Gak tau sih worth it apa gak sih Sampai 120 anjir Kayaknya gak worth it deh Kalau menurut gue ya Karena cuma 1000 anjir Oke lanjut Kita upgrade ke 6 2500 Nambah 2 range lagi Dan Nambah 3580 damage temen-temen ya Not bad banget gila damage nya Ini buat sword nya aja udah bagus banget sih menurut gue anjir Karena gak mahal-mahal banget sih Kayak cuman 1500 2000 1500 gitu ya Kalo udah punya money cop Sekarang udah gampang sih Oke let's go Kita lanjut aja temen-temen Upgrade ke 7 ya 2750 Lalu nambah 2 range Dan nambah 3500 damage lagi Wah anjir update nya banyak pak Imagine gak sih Oke Ini kita upgrade langsung aja pak Update ke 8 2750 Nambah 2 range Dan nambah 3500 lagi Sama temen-temen ya Ini sama terus anjir Oke gak nih Ini udah mudah-beda nih Upgrade ke 9 Aji banyak banget pak Imagine gak sih Upgrade ke 9 ya 2 range Nambah 7000 damage lagi temen-temen ya Dan Harganya 4500 Dan ini kalo kalian perhatiin Dari tadi SPA nya tetep 6 pak Wow Gak sih SPA tetep 6 Sama kayak monyet ya Monyet 6 kan ya Iya tapi Monyet 6 tapi range nya gak segini anjir Monyet Iya gak sih Monyet range nya gak segini Gak Gak ada nih monyet begini nih Range nya banyak banget Jauh banget Range nya jauh banget ya Oke let's go Let's go Upgrade ke 9 4500 Ikuzo Nambah 7000 damage Imagine pak Gila gak sih Oke Ini upgrade ke 10 temen-temen Nah ini upgrade ke 10 Mulai asik nih Mulai asik ya Karena dia nambah Nambah 30 range nya Terus nambah Nah SPA nya naik ya SPA nya naik Dia nambah 3 SPA lagi Dan dia nambah damage nya Buset 300 ribu pak Wow 300 ribu ya Gila Tapi harganya 100 ribu ya Eh iya kan ya Ini upgrade nya 100 ribu ya Apa sejuta ya Oh gak gak Masih 100 ribu Upgrade nya masih 100 ribu temen-temen ya Kalo kalian perhatiin nih Upgrade nya masih 100 ribu dan Jadi beast helper Apa ini beast helper Gue gak tau Kita coba aja temen-temen ya Let's go Kita liat kayak gimana Efek anjir damage nya pak Imagine Kita liat Oh anjir Biju drama kah Boom Biju drama Anjir kece banget pak Boom Gila Kalian liat gak AOE nya pak Gue baru nyadar AOE nya gede banget Anjir What the actual F gitu kan Look Look at this What the hell is this Gila gede banget pak Imagine Oke 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 vex Update terakhir pak 1 juta Dan nambah 1 juta damage Haa Nambah 1 juta 200 damage Plus 30 Anjir range nya pak Gila range nya ini aja 1 map anjir Gue usah pake Merlin cu Ini mah gue usah pake Merlin Udah 1 map anjir Gila 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 Oke Oke Ya udah gila sih temen-temen ya Damage nya Damage nya jujur aja ini gak ngotak banget sih Ya tapi untuk harga upgrade terakhirnya 1 juta Memang mahal banget pak Tapi damage kalian bisa liat ya Damage nya terus abis itu Apa gak jelas gitu kan 350 ribu damage Ini belum upgrade terakhir 300 ribu SPA 9 sih Ya ya Sekali lagi SPA nya Dan dia bukan Bukan hybrid unit ya Kalo kalian perhatiin Dia bukan hybrid unit Kalian liat nih ya Dia sampe upgrade terakhir Kayaknya masih ground deh Kita coba ya temen-temen ya Upgrade terakhir harga 1 juta Dan nambah 1 juta 253 damage Nambah lagi 30 range Oke ya Ground Ya Ground unit Jadi dia bukan hybrid Bukan kayak si monyet Tapi Ya gak ada nih monyet Kayak begini Range nya gak ada Ya Gak Gak ada Gak bener nih Lihat range nya Gila Gak bener Coba kita Kita coba buff temen-temen ya Aduh anjing ribut banget Sabar pak Ini efeknya terlalu gila temen-temen Sorry ya Gue Gue off dulu oke Karena Gue gak bisa ngeliat Ini gue dimana Kita Kita buff dulu oke Kita buff Pake on win oke Eh gimana On win gimana disini 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 On win disini Dua ya Gue taro disini Buat nanti si Itunya Siapa namanya Buat si Goku Lalu gue taro lagi Disini temen-temen ya Disini aja deh Ya disini aja deh Oke Kita akan coba temen-temen cycle ya Temen-temen ya Kita liat Berapa damage nya Kalo 3 stack Eh by the way Kasih Merlin Jangan lupa ya Let's go Kita mulai aja Gila sih pak Sumpah pak Gila pak Damage nya Ini udah 3 Look 3 juta anjir Gila Baru di buff sekali anjir Gak ngotak cu Damage nya tidak mengotak guys 3 juta Eh help Help 3 juta Benda 200 ribu Oh iya Benda 200 ribu ya Kalo 120 ya Not bad Iya bener juga loh Kalo level 120 bedanya 200 ribu guys Lumayan sih Dengan circle EOI segede itu ya Oh wow Alright Eh by the way ada air unit Udah mati Mati sama siapa tuh air unit Gak ada kan Taruh Taruh dong Taruh dong Oke let's go pak Kita langsung aja Uh Kita liat ya 3 stack berapa nih damage nya Kayaknya nyampe 4 juta sih Nyampe gak sih Nyampe sih kayaknya ya 3 stack ya 4 juta Kayaknya bisa deh Kita coba Kita coba Let's go Kita coba Anjir pak Damage nya sampai 5 juta 5 juta Help SPA 9 sih Iya SPA 9 Tapi anjir range nya gak jelas banget Sumpah 200 seba Guys Ini dikasih Dikasih Merlin lagi nih Gila range nya Satu Satu map dari ujung ke ujung Anjir Wah gak ngotak sih Gila Tapi ya damage nya Ya damage nya gak ngotak sih Cuman dia gak air unit Sayang banget Sayang banget dia gak air unit Temen temen ya Aduh tapi gak apa-apalah Gak apa-apalah Dengan damage segini Gila gak sih Tidak mau ngotak gitu kan Gue pake Gue pake gogeta aja lah Eh gogeta Gue pake goteng Aduh lepas lagi imagine Ini gue lepas Yaudah lah gak apa-apa Oke temen temen Ini 5,2 juta Oh iya lah Kalau level Level yang 120 5,2 juta Anjir imagine pak Jauh sih Bedanya 200 ribu lebih Kalau gitu temen temen ya Not bad sih 300 ribu pak Bedanya pak Oke worth it sih kalau gitu Kalau dinaikin sampe Level 120 ya Worth it kalau gitu temen temen ya Oke yaudah Oke temen temen Nanti kita ketemu lagi Kalau nanti udah wave nya lumayan tinggi Mungkin udah I don't know 60 maybe Gue gak tau kita bisa gak sih Sampai 60 bisa sih Kayaknya ya temen temen Uh Kayak kira kah Ini kira B6 Bukan kan anjir Kira-kira B6 pak imagine Tuh Si Naruto Sampai 5,2 pak Kalau level 120 Anjir sih Sudah lah ya Oke kita lanjut lagi nanti temen temen Oke temen temen Udah ampe wave 69 Imagine kita masih Stay strong ya anjir Masih GGWP Dan gue dengan 3 money corp ya Itu gue Bisa dapet Berapa nih 1 2 3 4 Ya 4 Naruto 4 Naruto full temen temen ya Dengan 3 Enggak 3 money corp sih Gue sebenernya tadi 3 money corp Gue terlambat pakenya Anjir imagine gak sih Gue wave 40 baru pake Si Escanor Gue lupa anjir gue buat Escanor Ini harusnya kalian bisa dapet 5 Atau 6 bahkan ya Atau mungkin full 8 Gila kalau misalnya Kalian main disini ya Harusnya sih bisa sih Kalian dapet 8 Naruto Yang full upgrade temen temen ya Harusnya Cuman karena Ini gue terlambat tadi anjir Escanor Jadi yaudahlah ya Ini gue pengen taruh lagi coba Bisa gak ya gue pengen taruh lagi disini nih Gue taruh disini Taruh disini aja deh Oke let's go Kita Upgrade aja terus pak Imagine ya Emang mahal sih Akhir-akhirnya mahal pak Akhir-akhirnya mahal ya Tapi worth it anjir Karena dia berapa dia damage 4 juta Gila 5,2 loh Gila sih Ya ini udah WF71 Dan mulai agak susah Dan sekarang damage gue aja udah 5,6B pak Dang man Damagenya udah 5,6B Imagine Ini imagine Damagenya udah gila banget 6B Kok Logan cuma 1B anjir Gan lo kemana gan Logan damagenya baru 1B anjir Kita udah 6 Siapa lo udah 8 tuh Bahkan gila Gak ngotak pak emang damagenya sekarang sih Udah main billion-billion guys Udah Udah gak jaman main Main 1 billion lagi tuh Udah gak jaman pak Udah 10 lebih sekarang sih kayaknya Wah ini kocak sih Kalo gue ampe bisa lewat ya Kemain gue 70 Berapa ya udah susah banget pak 71 Kayaknya dari kemain tuh kita susah banget ya Buat masuk ladderboard ya Sekarang ada 72 Dengan sangat easy anjir Lanjut terus imagine gak sih Easy Look See Anjir damagenya pak Gila mantap jiwa pak Love it man lanjut Ini ini sejuta Nyape gak ya sejuta Gak tau deh kita coba ya temen-temen ya Sejuta Mudah-mudahan bisa ya Kita kasih ke Naruto lagi Biar damage kita gila Eh Merlin 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 Oke nice Langsung aja buff lagi Ini kayaknya gue jual aja deh Udah 73 kan ya Aduh Jangan deh sekali lagi deh Satu wave lagi Kayaknya gue bisa upgrade si Naruto nih Berarti 5 ya pak 5 Naruto Anjir dengan damage 4 juta 4,9 Wah Wow Gila ya Gila 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 Cuman nih Gogeta gue cuma taruh 4 ya Kenapa? Karena ini cuma buat Buat nyerang air unitnya doang nih Gue butuh ini buat nyerang air unitnya doang Si Gogeta ini nih Dan kita kayaknya akan kalah sama air unit Like always Kita akan selalu kalah sama air unit Dah jual air unitnya emang gak ngerti lagi gue Kenapa gak bawa ini ya Ichigo gitu Tidak ada yang punya Ichigo kah? Harusnya bawa Ichigo ya Nah nih Lupa gue Gue ada sih Ichigo Harusnya gue bawa Ichigo tadi Daripada gue bawa Escanor rancur Gak kepake juga Escanor WF40 baru gue pake Imagine gak sih? Udahlah ya Kita liat ya temen-temen Berapa damage Gue udah 11B pak Udah 11B Imagine Damage udah 11B ya Siapa lu udah 13B Dang man Dang san Gila cuy Ichigo gaming Time stop moment Cepat time stop moment Tidak Gue hapus Gue mau Gilgamesh Awan Gilgamesh Gilgamesh apa nama Tuh tuh udah tuh Oke Upgrade nih Naruto terakhir Paling gak ngasih damage sedikit temen-temen ya Nah nice Nice Cepat kasih damage Help Imagine Total gue 11B pak damage gue pak Total damage udah 11,9B 12B Gila sih Imagine me semua tesnya nge-lag Gila Damage udah 11B pak And you imagine 11B guys 11B Udah sangat easy sekarang 11B doang anjir Gila sih Ya itu dia untuk Naruto Naruto B6 ya Ya worth it apa gak? Sangat sangat worth it ya Walaupun dia ya beda sih sama monyet Monyet cuma 2,5 juta kan Monyet 2,5 juta Tapi dia air unit sih Iya bener dia air unit Tapi range-nya pak Enggak Enggak segede Naruto Enggak segede Naruto Kalau kalian mau Air unit yang oke Gotenks Kalau enggak Vegito Itu udah oke sih Ya Itu udah oke Atau Kira sekalian Kira B6 ya Daripada kalian Pake monyet gitu kan Mereka pake Kira sekalian cuy Cuman ya Itu apaan tuh bu ya anjir Ya 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 Begitulah temen-temen ya Worth it gak? Worth it Worth it banget sumpah Kalian dapetin dah Naruto Yang B6 ya Naruto Naruto pet ya Oke sih Oke Ya itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat Logan Thank you buat si Yosya juga yang udah bantuin Kita akan Akhir video kita untuk hari ini temen-temen Thank you buat kalian semua Dari awal sampai akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Kalau subscribe jika kalian mau Kita ketemu lagi temen-temen Di video selanjutnya Bye-bye Ciao Bye-bye Star-pro-tino 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 Star-pro-tino